Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Pak Bro di Gumitir Channel. Hari ini saya akan menelusuri makam keramat yang ada di Balung Kulon Jember, dimana menurut beberapa penduduk sekitar ada sebuah makam yang ada di atas bukit. Saya coba menelusuri sejauh mana makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar di Balung Kulon ini. Kita coba nanti akan menelusuri ke sana. Baik sahabat, saya nanti sebentar lagi akan bertanya kepada seseorang yang kemungkinan orang tersebut tahu dimana lokasi makam keramat yang ada di atas bukit itu. Baik sahabat, saya akan menelusuri makam keramat yang ada di Balung Kulon. Di mana makam keramat ini sangat dihormati oleh penduduk sekitar sini, saya akan coba naik ke atas. Itu kira-kira makam yang dikeramatkan oleh penduduk dari Balung Kulon ini. Jadi makam ini cukup lama ya, cukup lama dulu sudah rusak kemudian dibangun kembali oleh penduduk sekitar. Bisa jadi makam ini adalah tempat dari yang membuka desa Balung Kulon ini. Ya, agak tinggi tempatnya sahabat, sahabat bisa melihat ini ya. Jadi posisi saya ini di atas, di atas gumuk begitu ya. Ini kebetulan sudah sore ya, asar masuk. Baik, kita coba telusuri. Nah ini makam pertama, seperti ini ya. Oke, ternyata di sampingnya juga ada makam juga, seperti ini ya. Memang ini ada di gumuk, ini ada di tengah-tengah ya. Nah ini mungkin, mungkin makam yang lamai ini ya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini ya, kayaknya ini makam satu keluarga ini. Bisa jadi ini orang yang berpengaruh pada waktu itu ya. Di sini tertera tahun 1970. Mungkin ada yang di dalam itu ya. Ini makam ini agak panjang. Kemungkinan makam ini makam yang paling lama ini ya. Oke. Sementara yang lainnya makam-makam umum saja ya. Yang jelas makam ini ada empat, empat lokasi yang di atas ini dikeramatkan oleh penduduk sini. Saya tidak tahu apakah keempat makam yang banyak ini satu keluarga atau bagaimana atau yang membuka Jalur di sini di Balung Kulon ini ya. Sementara yang lain hanya kuburan-kuburan biasa ya. Jadi kita bisa turun ya dari sini. Nah sahabat bisa melihat itu ya. Ini kuburan yang dikeramatkan itu ya. Entah siapa nanti saya coba mencari informasi terkait ini ya. Jadi tempatnya cukup tinggi sahabat. Oke sahabat saya kira itu yang bisa saya informasikan ke sahabat terkait dengan makam keramat yang ada di daerah Kabupaten Jember. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini mudah-mudahan terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah. Demikian penelusuran saya kali ini. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dadah.